Bang Putra Aji Sujati sudah bergabung dengan kita. Selamat sore Bang Putra. Halo sore Mas Denim dan rekan-rekan Medkom Metro TV. Oke, ini hari ini ngobrolnya bersama saya Surya Pekasa di FOMO kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi Bang Putra ya. Iya Mas Surya. Ini yang sudah bergabung dengan kita ada Bang Putra Aji Sujati, ketua DPR Genzi dari listrik Brisik. Ya, tentu saya amin listrik Brisik ini salah satu komunitas anak muda yang sangat concern sekali dengan dunia politik dan masalah-masalah isu-isu yang sebenarnya bisa dibilang kalau orang-orang kan ngecapnya gitu anak muda itu mah mereka apa hatis, mereka sibuk dengan dunia sendiri. Nah, kita bakal membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak muda itu juga concern dengan politik. Nah, Bang Putra ini kan sambil nunggu Mbak Astri dari KPU Provinsi Jakarta, kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih Bang Putra nih. Boleh, boleh Mas Surya. Nah, ini kan Mas Surya nih hari H pencoblo, Sen. Ini pandangan Bang Putra sepilkada ini seberapa penting sih bagi masyarakat, terutama generasi muda tentunya. Iya, terima kasih Mas Surya atas kesempatan waktunya dan teman-teman Mekom serta teman-teman yang menonton pada sore hari ini berbicara soal seberapa antusias, vibes, dan situasi di tiap-tiap daerah. Dari Sabang sampai Merauke, dari tiap-tiap generasi, dari tiap-tiap lintas kalangan anak-anak muda, para senior-senior kita, dan para pemilih-pemilih baru nih yang baru pertama kali nyoblos, baru pertama kali ikut kontestasi meriahnya hari-hari tahun-tahun politik. Dimana tahun ini gitu ya, kita, tahun ini kita bentrok nih antara pemilu dan pilkada yang sama-sama menyuarakan dan memberikan pilihan kita untuk calon pemimpin masa depan kita, untuk lima tahun ke depan minimal seperti itu. Di tiap-tiap daerah kita perhatikan dari kalangan anak muda, dari kalangan milenial, baby bangers, dan semacamnya punya perspektif yang berbeda-beda. Bisa aku bilang ya di pilkada 2024 ini dari berbagai data, dari berbagai survei, Gen Z itu kurang lebih 25% dan milenial itu 30%. Jadi bisa dibilang Gen Z dan milenial ini menjadi penentu teman-teman, menjadi penentu kontestasi politik di pilkada tahun ini. Berbicara soal pilkada yang besok akan kita rasakan bersama, kita akan memberikan kasih suara kita. Dimana distrik berisik dan medkom sendiri, kita punya kolaborasi kan teman-teman. Betul, kita bakalan kolek besok ya. Betul, yang dimana namanya itu hari kasih, hari kasih suara, hari kasih bersuara. Jadi kita memberikan suara kita, kita memberikan momentum ini untuk bagaimana sih siapa yang akan kita pilih ke depannya. Dan melihat situasi di pilkada tahun ini juga berbeda teman-teman dengan pilkada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena setelah kita riset, setelah kita survei, dan setelah kita data, sekarang banyak loh. Seperti lembaga-lembaga independen, seperti lembaga kuis, lembaga survei, misalkan ada bijak pilkada, ada kaula 17, dan distrik berisik juga punya tiap-tiap titik di tiap daerah yang namanya itu DPD untuk mengawal berjalannya pilkada tahun ini. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau yang stigma-stigma bahwa anak muda nggak peduli politik itu sebenarnya nggak bener Bang Putra ya. Betul, betul. Ini Bang Putra, ini kan mungkin ada juga nih, kita udah obrolin-obrolin juga kan, kan memang banyak sekarang ini komunitas-komunitas anak muda, apalagi kan memang usia anak muda yang Genji dan milenial itu yang saat ini mayoritas menjadi pemilih. Nah, kalau Bang Putra sendiri, menurut Bang Putra bener nggak sih Genji itu semakin lama semakin mengerti dan semakin merasakan pentingnya berpartisipasi dalam politik, terutama dalam pilkada saat ini? Iya, melihat situasi Genji dan anak muda, apakah dia semakin berpartisipasi, semakin pahamlah tentang dunia politik itu ya adalah dunia seutunya. Sejak kita lahir ya kita sudah terdatang menjadi bagian politik, di mana kita dari lahir aja kita udah dibuatkan akte kelahiran. Itu kan bagian dari politik pemerintah seperti itu. Nah, poin-poin yang kusimpulkan bahwasannya sekarang itu anak-anak muda berpartisipasi politik bukan hanya sebagai pemilih aja teman-teman, tapi juga menjadi bagian TPS, bagian Pantarli, bagian PPK, bagian PPS. Dari situ kita bisa ngeliat, banyak kok anak-anak muda yang masih punya semangat untuk berperan aktif, mengawal tiap-tiap TPS di daerah-daerah tersendiri, bahkan di daerahku aja, di Rangrang, Banten. Itu hampir sebagian besar para panitia PPS, PPK, Pantarli itu ya anak-anak muda, anak-anak Genji seperti itu. Dan kalau Bang Putra sendiri melihat anak-anak muda ini, kecenderungannya sekarang itu memang terjun langsung ke politik atau mereka itu lebih memilih, ah kita pengen ngawal-ngawal politik aja nih kondisinya. Apalagi kan pilkada semakin banyak ya calon-calon kepala daerah yang berusia muda pada saat ini. Iya, bisa aku bilang anak muda saat ini mungkin masih terbagi jadi dua ya. Ada yang di posisi satu dan posisi dua, posisi satu itu ya dia benar-benar ingin berperan aktif, terjun ke dunia sosial politik, baik itu menjadi bagian panitia dalam pemilu, atau dia membangun komunitas yang dimana komunitas ini independen, kumpulan para mahasiswa, para pemuda-pemuda untuk bisa sama-sama mengawal pilkada dan pilpres. Tapi ada juga pemuda yang dia pengen terjun, baik itu gabung komunitas, baik itu berperan aktif, tapi masih takut. Bahasanya kayak ketika kita kemarin open recruitment aja buat komunitas distrik berisik, ya masih ada beberapa teman-teman kita yang tanya, Kak ini kita bakal bahaya nggak sih, bakal takut nggak sih gitu. Tapi ternyata ya distrik berisik pada momentum tahun ini bisa berkolaborasi dengan Medko Metro TV itu menjadi sebuah kebanggaan juga, dimana besok kita akan benar-benar memberikan sebuah hal nyata gitu, bahwa pihak swasta, pihak pemerintah, atau selaku stasiun televisi seperti Metro TV melalui Medkom, juga bisa berperan aktif kok dalam mengawal politik pilkada pada tahun ini. Bang Put, ini kan Bang Put, kalau dari jabatannya nih ya, di distrik berisik kan ketua DPR Genzi ini, kan ceritanya perwakilan, wakil masyarakatnya Genzi ini di distrik berisik. Nah, ini kalau Bang Put sendiri, pasti mengikuti dong, kayak apa sih informasi calon pemimpin kepala daerah di beberapa pilkada, terutama di tempat kita tinggal, ini menurut Bang Put, mereka sudah mulai mewakili suara aspirasi anak muda, atau sebenarnya cuma banyak kan janji-janji manis doang nih, atau bahkan belum ada sama sekali, apa istilahnya programnya itu bakal mewakili anak muda-anak muda yang ada di daerahnya. Iya, kita melihat dulu pada debat-debat di tiap-tiap daerah kan, di mana bisa aku bilang debat pilkada tahun ini cukup banyak guyonnya loh Mas Surya. Ada yang lucu-lucu, ada yang ketika debat dia saling serang, ada yang ketika debat malah bukan yang nunjukin visi misi atau gagasan, malah menunjukkan identitas dia, blablabla segala macem, cuma itu menjadi sebuah seperti guyonan di sosial media yang diracik oleh para netizen gitu, buat lucu-lucu entah jadi meme atau jadi simbol-simbol identitas, bahwa kok banyak sih calon kepala daerah yang punya gagasan, tapi gagasannya nggak sesuai dengan kainan masyarakat seperti itu. Tapi kalau setelah aku perhatikan, ya dari kalangan milenial aja sekarang udah mulai banyak kan, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap paslawan-paslawan yang dia dari kalangan milenial seperti itu, yang bisa mewakili suara gensi juga. Tapi ada juga dari kalangan-kalangan, entah itu baby bummers, atau kalangan yang berusia di atas 40-50 tahun, dia punya visi misi, saya peduli terhadap anak muda. Ada juga yang bilang, saya akan memberikan sarana, saya akan mengajak partisipasi anak muda untuk bisa berperan aktif dalam pemerintahan dalam 5 tahun ke depan. Yaitu adalah sebuah janji dan gagasan gitu kan. Tinggal kita tunggu bagaimana mengimplementasikannya di tiap-tiap daerah. Karena setiap daerah itu punya kecemasan yang berbeda, Mas Uria. Seperti contoh, tepat kemarin tanggal 25, kebetulan Alhamdulillah Putra kemarin bertemu dengan Wakil Ketua DPDRI, Pak Yoris. Di mana Pak Yoris ini bagian dari kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Nah, dari Pak Yoris bilang bahwasannya memang di tiap daerah itu punya kecemasan dan tujuan yang berbeda. Misalkan seperti di Banten, di Jakarta, di Bekasi. Banten dan Jakarta ini ya sama-sama dua kota yang penuh industri, penuh metropolitan. Tapi dari segi SDM-nya berbeda. Kalau Banten misalkan dia masih banyak adat budaya, kalau Jakarta lebih ke kota modern, tapi sama-sama punya tujuan visi-visi yang sama dong. Ingin sama-sama menuju Indonesia Emas 2045, seperti itu. Makanya harapanku, harapan teman-teman, mungkin Mas Surya juga sebagai warga Indonesia, yuk kita sama-sama mengawal lah, gitu. Untuk anak muda, milenial terutama, dan Gen Z yang 25% dan milenial 30% bisa berperan aktif kok untuk memberikan suara. Yang penting ya jangan golput, gitu loh. Oh ini jangan golput, karena kalau golput itu suara kita bakal bisa dipakai nanti, malah jadi bahaya, seperti itu. Nah, ini menarik nih yang Bang Putra singgung-singgung nih soal golput. Ini kalau Bang Putra sendiri melihatnya, yang generasi muda ya, terutama Gen Z kan ini rata-rata banyak yang masih bilang, bisa dibilang itu pemilih pemula ya, baru pertama kali melakukan pilkada nih, yang kalau misalnya untuk beberapa daerah sebagian besar maka. Nah ini kalau Bang Putra sendiri melihatnya, anak-anak muda ini memilih golput karena mereka nggak tahu kah, karena mereka protes dengan calon pemimpin mereka yang nggak jelas programnya, atau karena mereka apatis? Poinnya biasanya dua, antara mereka masih apatis, atau mereka ya masih tidak percaya dengan calon paslon yang berkontestasi di tiap-tiap daerah. Contoh aja misalkan, ya sekarang banyak para calon kepala daerah, entah itu calon ketuanya atau wakilnya, ya dia masih bagian dari golongan dinasti, yang artinya dia adalah anak dari mantan gubernur misalkan, atau ada juga yang dia bagian dari tim ses pilpres kemarin, yang masyarakat ternyata dia lebih pilih ke A, eh ternyata si B-nya nyalon lagi di pilkada. Jadi hal-hal ini timbul dari sebuah rasa kecemasan, apakah paslon 1 dan paslon 2 atau paslon 3, 4, 5 ini benar-benar mewakili suara kita, atau hanya meneruskan generasi-generasi para keluarganya. Nah itu kan udah jadi hal yang lumrah ya mungkin dari tiap pilpres, dari tiap pilkada, atau ya kita jangan jauh-jauh bahas soal itu, soal di tiap-tiap partai aja kan partai, atau di anggota dewan sekarang kan banyak, para-parahnya, iya dia masih anaknya si A, dia anaknya si B gitu. Hal itu menjadi sebuah timbul rasa cemas gitu loh. Apakah Indonesia ini nanti bakal terus turun-temurun, yang mimpin ya masih bagian dari ini si anak ini, ini keluarga ini gitu. Jadi ketika ada satu daerah yang ada satu paslon yang hadir, dia bukan bagian dari keluarga, dia bukan bagian dari partai yang sudah menguasai lama di daerah tersebut, itu menjadi sebuah tanda tanya juga, apakah dia bisa, apa ya, bisa merubahlah daerah ini buat keluar dari ikatan-ikatan tersebut. Tapi dari berbagai poin yang ku simpulkan, dari berbagai diskusi yang kita bangun, misalkan dari diskusi distrik berisik di tiap daerah, seperti kemarin ada namanya Rengas Dengklok Project, kita hadirkan di Bandung, di Palu, di daerah-daerah lain, yang hadir itu hampir sebagian besar lagi-lagi anak genzi gitu, anak-anak muda, yang dimana, walaupun mereka masih apatis, tapi mereka mau hadir loh ke situ. Berarti kan poinnya, rasa apatis mereka bukan apatis, karena mereka emang gak mau milih, tapi karena mereka masih bingung, siapa sih yang benar-benar sesuai dengan hati kita. Makanya kita benar-benar sangat mengapresiasi lah, ketika ada suatu lembaga independen, atau lembaga mahasiswa, atau apapun yang misalkan dia bikin website, atau bikin aplikasi berupa kuis. Kuis itu nanti bisa menyesuaikan pilihan masing-masing, seperti itu. Jadi, bisa dibilang gini ya Bang Putra ya, anak muda itu sekarang, dia karena kekhawatirannya banyak, yang mereka pertimbangkan banyak, kalau ada ini, benar-benar kayak cari pacar gitu ya, benar-benar dipilih, benar-benar gitu, tapi kalau sekalinya cinta, apapun bakal dilakuin, mulai dari sosial medianya didukung, mereka suarakan di sosial media, sampai ke grup-grup, bahkan mereka melakukan aksi di jalanan, bahkan tanpa dimintapun, mereka akan melakukan itu. Kalau aku melihatnya gitu, benar nggak sih Bang Putra? Ya, itu menjadi salah satu poin, bahkan bisa aku bilang, jadi salah satu poin utama ya, karena sekarang itu, walaupun ada media sosial, walaupun sekarang ada konsep kampanye, yang bukan dibilang kampanye zaman dulu lagi, kan mungkin kalau orang bilang, zaman dulu kampanye ya, masih pakai Baliho, masih pakai Polestar, tapi sekarang kampanye bisa lewat sosial media, atau misalkan dia berpartisipasi dengan sebuah lembaga yang dibentuk untuk menjadi tim ses, dan menyuarakan program, menyuarakan transparasi, program apa sih yang mau dijelaskan gitu, mungkin dari saya sendiri, Putra Aji sebagai pemilih Gen Z, ya Putra nggak akan tahu nih, si paslen 1, 2, 3 ini, dia bagaimana sih cara mengimplementasikan gagasan itu menjadi sebuah hal yang nyata gitu, karena di debat 1, 2, 3, atau di ketika mereka kampanye, ngadain konser panggung, mundang artis, mereka itu cuma bilang gagasan-gagasan doang, kayak saya akan perbaiki jalan, saya akan meningkatkan bahan sosial, tapi bagaimana mengimplementasikannya, apakah ada pengotongan anggaran kah, apakah anggaran akan ditambah kah, kalau ditambah apa yang akan dipotong, kan itu yang pengen yang kita inginkan gitu, makanya sangat mengapresiasi ketika ada tim ses-tim ses yang bikin akun sosial media khusus nih, ngebahas program ini, jadi ada misalkan akun paslon 1, dia bikin akun paslon 1 fokus perbaiki jalan, jadi bener-bener akunnya itu dikemas secara anggarannya, transparansinya, dan tuntutan kita sebenarnya bagi anak-anak muda, ya Mas Surya, kita tuh ingin bagaimana sih, tiap-tiap paslon yang menang nanti, bisa cepat dalam 100 hari kerja pertama, ya seperti yang waktu itu, sepat kita bahas juga, dengan Putra, dengan Metcom, tentang call on duty Prabowo Gibran, kita berdua menuntut 100 hari kerja pertama, Pak Prabowo dan Gibran, tapi sekarang sudah terbukti, akhirnya Pak Prabowo, kalau nggak salah kemarin pulang dari luar negeri, bawa uang dari investasi, kalau nggak salah, hampir 100 T lah gitu, bahasa itu menjadi sebuah momentum, dan kebanggaan, dan harapan kita juga sama di pilkada ini, semoga calon-calon yang terpilih nanti, bisa meraih 100 hari kerja pertama, buat mendapatkan suara, dan hati kita juga gitu, buat bisa mengawal mereka, 5 tahun ke depan, seperti itu. Selamat datang Mbak Astri, jadi, bersama-sama, seorang yang bakal, memandu, obrolan nasi kita, di Instagram kali ini ya, maksudnya Mbak Astri, ini mungkin ke Mbak Astri dulu nih, ini kan yang pengen kita tahu, Mbak Astri, untuk KPU Provinsi Jakarta, ini besok acara besar kita ini, bagaimana persiapan KPU, untuk pilkada besok? Ya, kami dari KPU DKI Jakarta, seluruh jajaran ya, sampai dengan tingkat TPS, insya Allah, siap untuk menyelenggarakan, besok pembutuhan dan penghitungan suara. Hari ini, dari seluruh gudang kecamatan kami, yang ada di 42 persyamatan, seluruh distribusi logistik, pilkada ini, sudah didistribusikan, hingga ke tingkat TPS. Jadi, hari ini, teman-teman dari KPPS, mulai membangun TPS-nya, lalu, distribusi logistiknya, seperti misalnya kotak suara, dan perlengkapan lain, yang diperlukan, ini sudah kami pastikan, hari ini sudah tiba, di masing-masing TPS. Jadi, bisa dibilang, sudah 90 persen, siap tinggal pelaksanaan besok, 10 persennya Mbak ya? Iya, betul, tinggal besok pelaksanaannya, tinggal tunggu warganya datang, dari jam 7 pagi, kita sudah mulai buka, nanti TPS-nya. Oke, Mbak, Astri, ini besok kan, kecoblosan TPS-nya, ini kan, kalau data TPP terakhir, yang kita cek itu, ada 8,2 juta TPP-nya, kalau nggak salah betul ya. Nah, ini, sebenarnya, sedang apa penting sih, bisa ada buat masyarakat, Jakarta-nya sih Mbak? Iya, satu hal, kalau misalnya kita bilang, suara kita sangat penting, dan segala macam, mungkin sudah sering dengar ya, klise ya, cuma saya pengen kasih panel seperti ini. Jadi, DKI Jakarta ini, kekhususannya ini, beda dengan daerah-daerah lain. Kalau daerah-daerah lain, pilkadanya itu, setelah selesai, penggunaan suara, di penghitungan, maka yang menang, itulah yang menjadi, pemenang pilkada. Tapi, kalau di DKI Jakarta, ada ketentuan. Jadi, untuk, pemenang pilkada itu, memperoleh jumlah suara, 50% plus 1 suara. Jadi, itulah pentingnya, satu suara itu, pada DKI Jakarta, karena satu suara itu sangat berarti, siapa yang akan menentukan, yang akan menentukan nanti, siapa pemimpin Jakarta ke depan. Kalau misalnya, nggak sampai 50% plus satu suara, itu bakal dua putaran. Jadi, itu pentingnya, suara di DKI Jakarta, itu seperti itu. Nah, ini kan kita udah ngobrol, ngobrol-ngobrol juga, panjang hebat tadi, sama Bang Putra, ini kan soal generasi muda, nih. Nah, kalau dari data yang kita punya juga, itu kan, pemilih di Jakarta itu, sekitar 52-53% yang itu adalah, generasi muda, itu generasi Z, dan ini nih, antara 17, sampai, 39 tahun. Nah, ini kan, kalau bicara jumlah tadi, Mbak, Asri udah bocor-bocor sedikit, kalau di Jakarta itu agak beda, harus 50% plus satu, nih. Nah, ini kan bicara soal gengi, anak muda, ini kan, semakin mulai digital, ya Mbak Asri. Nah, lalu gimana sih, KPU memastikan informasi tentang calon-calon ini, sampai ke, seluruh anak muda-anak muda, yang ada di, yang milih di Jakarta ini, apalagi kan sekarang, media sosial, kebanyakan, kita tahu lah, kebanyakan masih, udah mulai banyak hoax, sedikit kan, apalagi, nah, kampanye-kampanye hitam, pasti KPU juga, terus, melet ya, untuk memantengin nih, sambil dibantu juga dengan, ini, bawah seluai juga. Nah, ini, gimana sih, cara KPU memastikan bahwa, tiga pesanan calon ini, ini semua informasinya benar-benar, sampai ke seluruh masyarakat Jakarta. Jadi, kami dari proses, Pilkada ini sudah dimulai ya, proses sosialisasi, kita melakukan secara masif. Kami juga sudah melibatkan, lebih dari seratus, komunitas dan ormas, di seluruh DKI Jakarta, kemudian juga, titik-titik seperti, hari bebas kendaraan bermotor, lalu ada event-event lain, kita juga bikin, misalnya, tri-on-tri basketball, buat anak-anak pemilik pemula, lalu juga, kita sempat adain event, election run, tujuannya supaya, sosialisasi tentang kepemiluan ini, gak melulu, harus membosankan, tanda-tanda kutip ya, karena kan biasanya, kalau anak-anak muda, kalau diundang acara, ayo datang sosialisasi, pemilihan gubernur, dan wakil gubernur di Jakarta, kayaknya gak ngejual banget gitu, jadi, kita bungkus dengan kegiatan-kegiatan yang fun, yang relate sama mereka, sehingga di situ, kita bisa melakukan sosialisasi. Lalu dalam hal terkait dengan, kelompok-kelompok misalnya, favorisabilitas, kita secara sporadis, juga sudah melakukan sosialisasi, ke panti-panti, lalu kemarin, di tanggal 23 November, juga kita adakan acara, yang cukup besar ya, mengundang sejumlah komunitas disabilitas, di Jakarta, ini untuk memastikan, bahwa pemilu berjalan secara, inklusif, dan ramah disabilitas, dan bisa diakses oleh seluruh agar Jakarta. Jadi, usaha-usaha itu sudah kami lakukan, termasuk menggandeng stakeholder-stakeholder. Ada juga beberapa, misalnya, teman-teman dari, komunitas bijak demokrasi, itu juga kita sudah bekerja sama juga, kemarin kebetulan mereka MOU ya, dengan KPURI, waktu pemilu kemarin, mereka bikin bijak pemilih, untuk yang sekarang, mereka bikin bijak pilkada. Kita juga kolaborasi juga dengan teman-teman, terus ada juga dari, teman-teman, KWLA 17, itu bikin kuis, untuk men, apa ya, melihat kesesuaian, kita dengan, tokoh-tokoh yang menjadi, pasangan calon gubernur, dan wakil-wakil gubernur, itu seperti apa. Jadi, kolaborasi, dan juga inisiatif masyarakat ini, ini yang terus kita coba, untuk galang ya, karena, dengan ini, partisipasi, terkait dengan, bagaimana pemilik, kemudian, pertarik untuk, isu-isu pilkada ini, menjadi penting, sehingga nanti tanggal 27, mereka datang untuk mencoblas. Nih, Bang Putra, Nih, boleh nggak nih, di komenin dikit nih, omongan Basri, bener nggak sih, yang begitu-begitu, acara yang diinginin sama, anak-anak muda zaman sekarang, soalnya kan Bang Putra tadi, udah bilang bahwa, kita nggak pengen, anak-anak muda sekarang, udah nggak, nggak ngikutin lagi tuh, yang namanya, kampanye-kampanye, sosialisasinya, cuma di panggung, orang yang ngomong, kelar, atau misalnya, iklan layaran masyarakat, muncul di TV bentar, habis itu, ilaih, nah bener nggak sih, yang acara-acara begini, yang diinginkan anak muda, untuk membuat mereka semakin, oke, gue kena milih pada saat, hari pencoblasan. Iya, terima kasih Mas Surya, dan, penonton juga yang hadir gitu ya, berbicara soal yang tadi, Mbak Atri bilang, dari Komiser KPU Jakarta, ya ini salah satu, hal untuk mendongkrak, rasa keinginan, atau rasa kecemasan, anak-anak muda, ketika mereka itu, ingin hadir ke TPS, misalkan, atau mereka itu, ingin hadir, dalam acara-acara, yang, berarah tentang politik, lagi-lagi kita bicara, masih banyak anak-anak muda, yang apatis, masih banyak anak-anak muda, yang ketika dia memilih, tapi masih, bingung, mau milih siapa, tapi dengan adanya, event-event seperti ini, dengan adanya hal-hal yang, menarik minat anak-anak muda, itu juga menjadi salah satu, potensi, untuk mereka bisa, ikut berpartisipasi, lagi-lagi soal, pemilik pemula, seperti itu, terus juga tadi yang Mbak Atri bilang, ada Kaula 17, ada, bijak pilkada, dan itu benar, yang tadi ku ceritakan juga, ke Mas Surya, dimana, beberapa hari terakhir, juga putra, berkolaborasi dengan Kaula 17, dimana itu adalah seperti, aplikasi kuis, untuk bisa kita, melihat siapa sih yang, cocok dengan kita, lalu juga ada, bijak pilkada, yang terus mengawal, dari pilpres kemarin, dan sekarang di pilkada, juga tetap, memberikan informasi, informasi yang jelas, seperti itu, dan dari, pemilih-pemilih, anak-anak gengsi, sendiri, yang tadi ku bilang, bahwa anak gengsi, dan milenial itu, menjadi pemilih, yang benar-benar, menentukan 5 tahun ke depan lah, siapa sih yang akan memilih, memberikan suara kita, untuk mereka-mereka, dan dari situ, akan menjadi, fondasi-fondasi kuat kok, dan aku percaya, bahwa, anak-anak muda, pasti akan, memberikan suara mereka, tanpa ada rasa, kemas, atau tanpa, ada pikiran, ah, gue mending golput aja lah, daripada gue, salah pilih, gitu, lagi-lagi yang selalu kita suarakan, ya Mas Surya, tentang, hari kasih bersuara, besok, metkom, 38 provinsi, kita harap, anak-anak muda, jangan sampai ada yang golput, terutama di Jakarta, yang sebagai, kota, paling vital lah, di Indonesia, seperti itu, ini menarik juga, Mas Surya, yang dibilangin Bang Utra, dan Mas Surya, sebut juga, soal, golput nih, kerasangan, anak-anak muda sekarang itu, kan mereka, khawatir bahwa, ah, untuk apa, ini, soalnya, suaranya gak penting, nah, ini untuk menjawab, begini, ini KPU, apa nih, yang bisa disampaikan, tapi yang bawah, anak muda, jangan takut, untuk memilih, soalnya, ya, saya jadi ingat ya, jamannya saya dulu, waktu, pertama kali, jadi pemilih, jadi pemilih pemula, itu, 20 tahun yang lalu ya, kalau gak salah, tahun 2004, itu kan, pemilihan langsung, presiden pertamanya, jadi, waktu itu, beda sama sekarang, kalau sekarang kan, akses informasi kan, ada di mana-mana, kita ada media sosial, kemudian juga, banyak lah, sumber informasi, yang bisa kita dapat, anak-anak muda sekarang, kalau saya jaman dulu kan, informasi coba dari TV, radio, kalau gak, koran, dimana, waktu itu juga, jarang banget gitu, anak-anak seumuran saya, anak-anak baru 17 tahun, 18 tahun, itu, baca koran itu kan, kayaknya langkah banget, sehingga, sehingga, kemudian, disinilah, kemudian, anak-anak muda, seharusnya, lebih bisa, memanfaatkan, privilege yang mereka punya ya, dengan, akses informasi yang tidak terbatas ini, untuk mencari tahu, sebanyak mungkin, terkait dengan, siapa nanti, pemimpin yang akan, memimpin 5 tahun ke depan, visi-visinya apa, program-programnya apa, apa sih yang relate sama mereka, gitu kan, biasanya kan, kalau anak-anak geng ini kan, problem utamanya, yang pertama adalah, terkait dengan, pelapan pekerjaan, jadi, mereka nanti, setelah selesai kuliah, selesai sekolah, mau kerja apa, kemudian juga, pendidikan yang sekarang, gitu kan, aksesibilitas gak sih, kalau misalnya sekarang itu, SMA, SMP di Jakarta, sudah ada, belum di setiap pelurahan, apalagi dengan adanya, sistem zonasi, dan sebagainya, jadi, kebijakan-kebijakan yang relate, sama kehidupannya, anak-anak muda ini, justru yang harus, lebih banyak digali, sama anak-anak muda itu sendiri, gitu, dengan akses informasi, yang tidak terbatas ini, carilah sebanyak-banyaknya informasi, rekam jejak pasangan calon, juga bisa dengan mudah, dapat dicari, gitu kan, dari media sosial, jejak digital itu kan, itu udah, udah jago lah, gitu, itu jago lah, netizen-netizen Indonesia, ya, gitu, jadi, apa ya, banyak hal yang bisa digali, dari, spaslon ini, gitu loh, bagi anak-anak muda, yang masih belum menentukan pilihan, mungkin, untuk siapa yang akan dipilih besok, masih punya waktu sih, menurut saya. Oke Mbak Astri, ini kan Mbak Astri tadi bilang, bahwa anak-anak muda sekarang, udah mulai gampang, cari informasi, dan juga tadi, Bang Putra juga udah, udah sedikit-sedikit, anak-anak muda sekarang, ini kayaknya, udah gak kayak dulu lagi, mereka pelan-pelan, kayaknya udah mulai banyak nih, yang mulai ingin terjun politik, awalnya cuma ngeliat-liat doang, kemudian terjun, nah ini, mungkin supaya anak-anak muda, sekarang juga ikut jadi penyelenggara, bisa diceritain sih, kenapa sih mau jadi komisioner KPU, apa sih suka dukanya jadi komisioner KPU, mungkin mereka nanti tertarik, karena tuh ada komisioner-komisioner KPU lagi, yang berusia muda. Iya, jadi, kalau komisioner-komisioner muda ya, ya kebetulan memang saya termasuk yang paling muda ya, untuk ukuran komisioner di tingkat provinsi, karena kan memang, batas umurnya kalau di provinsi itu 35 tahun, jadi kebetulan waktu saya daftar, umur saya 37, jadi ya beda tipis lah, jadi bisa dibilang saya yang paling muda gitu, untuk tingkat provinsi, tapi begini, jadi anak-anak muda sekarang, menurut saya, jauh lebih care ya, sama isu-isu politik gitu, beda dengan beberapa 10 tahun yang lalu, dimana anak-anak muda tuh baik yang, ya antara peduli nggak peduli lah, sama isu-isu politik, karena mereka lebih banyak berkutat sama kehidupan sehari-hari, sehingga politik itu menjadi, yang kesekian lah, dalam top priority mereka, tapi yang sekarang, fenomena sekarang, seolah-olah, dengan banyak ya isu-isu politik yang berkembang, terus anak-anak muda semakin banyak yang terjun politik, saya melihat potensi anak-anak muda ini, semakin melek politik, dan juga peduli sama demokrasi di Indonesia, Jadi, dulu saya ketika terjun ke penyelenggara, itu sebenarnya memang karena bidang pekerjaan saya, sebelumnya itu nggak terlalu jauh dari penyelenggara pemilu, sebelumnya saya di Kementerian Dalam Negeri kan, bantu di Dijian politik dan pemerintahan umum, sehingga salah satu isunya ada berkaitan dengan pemilik pemilu, nah jadi agak-agak nyambung lah, dengan bidang pekerjaan saya sebelumnya gitu, kemudian untuk di DKI Jakarta sendiri, bersyukurnya adalah rata-rata komisionernya tujuh orang ini masih muda-muda juga gitu, jadi rata-rata umur kita tuh, kalau di rata-rata kan sekitar 4-2, 4-3 lah, dengan paling tua itu kalau nggak salah umurnya 46 ya, 46-47 tahun, sehingga bisa dibilang tujuh orang pemilik dari DKI Jakarta ini, masih punya pikiran-pikiran meskipun masih masuk ke generasi menelenggara, cuma masih relate sama keadaan anak muda sekarang, apalagi dengan profil pemilih DKI Jakarta yang tingkat pemilih mudanya cukup tinggi ya, lebih dari 50%, sehingga program-program yang kita jalankan juga, yang kita susun juga, itu alhamdulillah bisa masuk ke segmen-segmen pemilih tersebut. Ini Bang Putra kan dikenal di social media sebagai konten kreator yang sering sekali mengangkat isi-isi politik dan sosial ya, nah ada nggak sih sebenarnya pengalaman pribadi Bang Putra yang membuat merasa penting nih untuk penduduk terhadap politik? Ya, berbicara soal konten ya, lagi-lagi berbicara soal konten, berbicara soal ya baik itu konten kreator, baik itu influencer atau sekelas mahasiswa aja gitu ya, yang bisa menggiring masa ketika untuk terjun ke lapangan atau melakukan sebuah aksi besar-besaran gitu, itu kan bisa dibilang ya dia mampu menggiring opini publik seperti itu. Jadi sebenarnya peran influencer, peran konten kreator, itu benar-benar menjadi wadah utama seharusnya. Bagaimana kita bisa memberikan opini yang baik, bagaimana kita bisa memberikan influence yang nyata untuk para generasi-generasi muda, terutama pemilih pemula, lagi-lagi yang kita bicarakan di sini, bisa menentukan pilihan dia, untuk mana sih pasangan yang benar-benar sesuai dengan visi misi dan pasangan yang digagaskan oleh paslon-paslon ini. Ini juga yang tadi sempat kita bahas, Mas Durya, soal setiap debat, baik itu paslon 1, 2, atau di daerah manapun, ya lagi-lagi di pilkada tahun ini bisa aku bilang, debat ini menjadi debat yang epic gitu, dari debat-debat 5 tahun sebelumnya, ya banyak paslon yang ketika debat bukannya membahas buah gagasan atau IT, tapi malah memunculkan buyotan, malah bikin meme sendiri, akhirnya viral di sosial media, yang mungkin itu memang bagian dari konsep mereka, buat menerik hati masyarakat, tapi kan yang anak muda inginkan, lagi-lagi seperti tadi yang Mbak Atri bilang, ya anak muda itu ingin implementasi yang nyata gitu loh, misalkan mereka memaparkan gagasan, soal akan memberikan sarana-prasarana, lapangan basket misalkan, tapi lagi-lagi yang kita inginkan adalah bagaimana implementasinya, bagaimana pemberian anggarannya, apakah anggarannya dipotong kah, apakah ada anggaran yang ditambah, itu yang benar-benar kita inginkan, maka dari itu, ya harapan kita sebagai generasi muda, sebagai pemilik-pemilik, terutama anak-anak genzi yang saat ini, anak genzi itu sedang menghadapi bonus demografi, di mana ledakan penduduk besar-besaran, anak-anak genzi usia 20-30 itu, sangat banyak di tiap-tiap daerah, harapan kita berkolaborasi antara, lembaga suadai masyarakat, misalkan atau dengan organisasi masyarakat, atau seperti yang saat ini sedang kita berkolaborasi, antara distrik-berdistrik dengan Medkom, Hari Raya Bersuara, eh sorry, Hari Kasih Bersuara, itu adalah bagaimana kita memberikan kasih suara kita, kepada tasloan yang benar-benar kita berikan, makanya harapanku, harapan teman-teman semua disini yang menonton, jangan sampai golput, karena kalau golput akan membahayakan, masa depan daerah-daerah kita sendiri, 38 provinsi, kalau minimal ada yang golput saja 10 orang, itu bahaya banget teman-teman, suara kita bakal dipakai, entah dipakai untuk hal-hal yang nggak diinginkan, atau untuk hal-hal lainnya, seperti itu, jadi bagi Putra, sebagai konten kreator, atau mungkin disini ada konten kreator yang menonton, kita jangan sampai lah mampu tergiring opini, hanya demi untuk bisa merusak cipra pasuan-pasuan ini, seperti itu. Oke, ini mungkin terakhir dari Mbak Astri, kita ingin mendengarkan pesan dari KPU Provinsi Jakarta, untuk pemilih muda besok, untuk menggunakan suaranya. Iya, untuk pemilih muda di DKI Jakarta, jangan lupa besok datang ke TPS, jam 7 sampai jam 1 siang, pertama-tama bawa dulu CPMuditahuan ya, kalau misalnya belum dapat CPMuditahuan, segera hubungi Ketua RT atau Ketua RW setempat, minta CPMuditahuannya, kemudian di TPS nanti di hari H, dibawa juga KTP elektroniknya. Kalau KTP-nya hilang, langsung ke Dinas Dukcapil, Dinas Dukcapil berkomitmen untuk mencetak KTP pada hari H pemilihan suara. Nggak sempat ke Dinas Dukcapil, di handphone simpen foto KTP-nya, juga boleh dibawa. Nah, kalau nggak ada KTP, ada identitas kependudukan digital, juga bisa dipakai. Kalau nggak ada KTP, nggak ada identitas kependudukan digital, bisa pakai biodata kependudukan. Jadi, nggak ada alasan besok, nggak bisa datang ke TPS. Jadi, diharapkan besok kehadirannya untuk menyuarakan pilihan teman-teman semua, gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya, karena kesempatan ini hanya 5 tahun sekali. Oke, terima kasih, Mbak Astri. Nah, ini pesan untuk teman-teman semua yang sobat-sobat medkom, besok kita bakalan ada live event Indonesia memilih Hari Kasih Suara Muda Indonesia. Kita mulai ada dua sesi, sesi pertama dari jam 11 sampai jam 1 siang, kemudian ada sesi kedua, dimulai jam 3 sampai jam 5 sore. Live streaming ditayangkan di akun sosmedmedcom.id, bersama dengan distrik-bisik. Kalau ada teman-teman dari distrik-bisik juga, kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak ya. Bang Putra ya, dari teman-teman distrik-bisik juga dengan narasumber-narasumber yang lain, kita bakal bisa menyaksikan juga quitcom juga dari semua daerah yang melakukan pemilihan serentak besok. Oke, teman-teman, sobat muda, jangan lupa gunakan hak pilihnya, gunakan hak suaranya, karena anak muda saatnya memberi arti. Sampai ketemu lagi di FOMO berikutnya. Terima kasih.